Dan itu tanah longsor, longsoran dari Gunung Padang itu. Kontroversi Gunung Padang bukan hanya dari temuan angka dari karbon data saja, tetapi temuan-temuan artefak seperti koin purba. Sejumlah arkeolog meragukan koin yang ditemukan dari masa 5200 sebelum masehi. Sayangnya foto yang disampaikan tentang koin itu hanya sebelahnya, hanya satu sisi. Di satu sisi itu kita bisa melihat jejak tulisan huruf Jawa. Dan yang menemukan bukan dari bor. Itu bersaksi Pak Nanang, juru pelihara Gunung Padang sekarang jadi polsus cagar budaya. Dia yang menemukan itu, saya simpulkan, benar saya mendukung pernyataan Pak Nanang. Saya menemukan di sini Pak, itu hanya koin di balik rumput. Jadi dari warna paling hitam sebelah luar, kemudian makin kuning makin segar kemudian dalam. Nah di situ juga saya dapat pengetahuan dari para geolog yang lain, mengatakan inilah merupakan bentuk dari pelapisan yang namanya disebut dengan pelapisan mengulit bawang. Beberapa tahun lalu sejumlah arkeolog memberikan klaim yang mengejutkan, bahwa struktur Gunung Padang yang terletak di Jawa Barat Indonesia adalah piramida prasejarah berlapis-lapis yang berusia 27 ribu tahun sebelum masehi. 27 ribu tahun yang lalu ada piramid terkubur di Gunung Padang, itu didapatkan dari bor. Katanya itu sampel organik, organik soil dalam istilahnya dibuatnya itu, kemudian di rating. Kita lihat lagi data dari pertanggalan yang keluar dari Betalab Amerika itu. Pertanggalan itu terbolak-balik. Sampel yang dibawa ke Betalab itu akan keluar ke umurnya, dan terlihat sekali terbolak-baliknya. Harusnya dalam hukum superposisi itu, semakin ke dalam makin tua. Ya, kami di arkeologi mengadopsi itu pengetahuan hukum superposisi yang digunakan di geologi, bahwa semakin jauh dari permukaan tanah, semakin tua lapisannya. Dan itu tanah longsor, longsoran dari Gunung Padang itu. Kalau kita ambil pengetahuan geologi tentang proses umur dari gunung, api Gunung Padang di masalah itu. Kan para geolog sudah sepakat mengatakan bahwa itu menurutkan sebagai Gunung Api Purba, terbentuk jutaan tahun yang lalu. Kemudian Gunung Api Purba itu juga pernah longsor. Nah, angka-angka itu mewakili data lingkungan, umur lingkungan, bukan umur budaya, bukan mewakili umur budaya. Kontroversi Gunung Padang bukan hanya dari temuan angka dari karbon data saja, tetapi temuan-temuan artefak seperti koin purba. Sejumlah arkeolog meragukan koin yang ditemukan dari masa 5200 sebelum masehi. Dilansir dari Nasional Geografik Arkeolog Prasejarah Pusat Arkeologi Nasional, Bagio Prasetyo memperkirakan, koin yang ditemukan di Gunung Padang bukanlah benda tua, karena teknologi logam baru muncul sesudah tahun masehi. Jadi tidak bisa disimpulkan begitu saja bahwa koin logam Gunung Padang berasal dari 5200 sebelum masehi. Pada saat mereka lakukan pelitian di Gunung Padang, katanya menemukan koin dari kedalaman 11 meter pada saat mereka ngebur. Dan koin itu terbawa oleh air yang kemudian balik ke atas itu. Satu pertanyaan sama saya, koin itu kalau kita lihat, Nah, ini arkeolog itu dasarnya adalah mendeskripsikan benda temuannya. Dan pada saat mendeskripsikan itu, juga mempertanyakan dari mana asalnya. Dipublikasikan, itu koin berasal dari kedalaman 11 meter. Padahal koin itu ada patina, ada karat. Kalau logam terendapkan, tertimbun di dalam tanah, nggak usah 11 meter, 5 cm aja. Bertahun-tahun dia di bawah permukaan tanah, itu semua karat, tidak akan terbentuk patina. Patina itu adalah, apa ya, lapisan yang terbentuk di permukaan logam yang terjadi akibat kontak dengan udara luar. udara, cuaca ya. Tapi kalau dia kontak dengan air, itu karat. Kalau dia ada patina, ada karat, mungkinkah dia dari kedalaman 11 meter? Nggak mungkin, nggak masuk akal. Disampaikan bahwa koin yang ditemukan berumur 5200 tahun sebelum masehi. Pada asal harusnya dikembalikan lagi dengan melihat objeknya. Di dalam arkeologi, ini disebut sebagai melihat atribut ciri terkecil dari benda yang ditemukan dengan memperhitungkan bahan, material, dan bentuk. Sementara dari segi fisik, tampilan koin yang ditemukan tidak mewakili tampilan koin yang telah ditemukan di kedalaman 11 meter. Sayangnya, foto yang disampaikan tentang koin itu hanya sebelah ya. Hanya satu sisi. Di satu sisi itu, kita bisa melihat jejak tulisan huruf Jawa. Ada tulisan, ya apa, tulisan yang dibuat dengan tulisan huruf Arab. Satu pertanyaan, kalau di 5.200 tahun sebelum masehi, sudah adakah huruf Jawa? Huruf Arab saja belum ada. Huruf Arab dengan simbol itu 3.000 tahun sebelum masehi, kalau tidak salah. Dengan hieroglif itu, belum berbentuk tulisan, seharusnya ditampilkanlah koin itu di satu sisinya lagi. Itu koin era kolonial Belanda. Kalau dilihatkan satu sisi yang lagi, itu akan muncul itu. Gambar mahkota, dan di sisi kiri kanan gambar mahkota itu, itu akan tertulis itu. Sebelah, kalau kita menghadap ke koin misalnya, sebelah kirinya biasanya angka ribuan dan ratusan. Di sebelah kanannya biasanya angka puluhan dan satuannya. Itu koin-koin abad 19. Dan yang menemukan bukan dari Bor. Itu bersaksi Pak Nanang, juru pelihara Bendung Padang sekarang dari Polsus Cagar Budaya. Dia yang menemukan itu, saya simpulkan, benar, saya mendukung pernyataan penaksian. Saya menemukan di sini, Pak. Itu hanya koin di balik rumput. Tapi ada juga kalimat, dia sampaikan, itu koin yang jatuh dari lobak kecil ke bawah. Tapi kan katanya dari Bor. Nah itu sebenarnya terbantahkan, terbantahkan. Dijawab sebenarnya ini juga menjadi bantahan sebenarnya. Jadi pada saat melihat mata uang kuno itu, jadi yang arkeolog mengerjakannya dengan mendeskripsikan, bukan memfantasikan. Itu menjadi kunci. Mari dilihat atribut-atribut yang ada di koin itu, dideskripsikan apa adanya. Kalau ada indikasi tulisan, lihat tulisan apa, dia mengarah ke tulisan apa. Kalau dia ada cetakan tertentu yang diterahkan, itu lambang apa. Itu yang dibaca. bukan membayang memfantasikan, oh ini Pak, kita lihat dengan kaca pembesar, ini ada gambar seperti perempuan, nggak bisa seperti-sebarti. Jadi, apa saja yang ditampilkan. Jadi, kunci dari pekerjaan arkeologi itu adalah membuat benda itu bicara. Kita deskripsikan apa yang diwakili yang terdapat pada benda itu. Jadi, disitulah yang harus dibawa oleh seorang arkeolog pada saat dia berbicara dengan masyarakat pada saat menerangkan satu benda kepada masyarakat. Sehingga, bukan masyarakat menerawang kemana-mana, tapi melihat nyata objek itu. Apa? Bukti nyatanya seperti apa? Data yang ditampilkan oleh benda itu apa? Selain koin purba, ditemukan juga semen purba. Ini adalah sebutan untuk lapisan yang ditemukan di antara batu-batu yang kemungkinan digunakan sebagai perkat antarbatuan yang mempunyai daya rekat yang luar biasa. Angka yang muncul oleh Badan Tenaga Nuktin Nasional atau BATAN memperkirakan umur semen ini mencapai 5.900 sebelum masehi. Jadi, tidak hanya semen purba, sebenarnya yang spektakuler di-blow up itu. Selain semen purba, ada pasir, ayak, peredam, gempa, segala macam. Ada batu bulat yang ditempatkan di antara batu sehingga dia elastis menahan gempa. Nah, masalah semen purba. Sebenarnya, itu temuan eskavasi saya pada saat di tahun 2002-2003. Di eskavasi di Teras 1 pada saat saya mencari sumber batu itu, ada seperti kerak tanah yang keras di antara batu itu. Nah, itu kemudian saya diskusikan dengan para geolog. saya menyebutnya waktu itu cuma kerak lempung. Kerak lempung kan tanah lempung kemudian terendapkan sekian lama menjadi keras seperti itu ada di lapisan batu. Dan kemudian saya juga diskusi dengan Andak Bakhtiar, tim yang ada di sana itu. Beliau mengatakan waktu itu para soil. Satu-satunya peneliti yang ikut datang ke Gunung Padang mengatakan itu semen hurwahnya, Dhani Hilman. Nah, saya berasosiasi lagi pada saat kita mengatakan semen. Semen itu di tengah masyarakat karena pengetahuan saya tidak banyak tentang itu. Kalau saya lihat di tengah masyarakat semen itu kan merupakan satu campuran. Ada, Pak, kalau di sini mungkin cuma pasir hitam sama semen dicampur. Tapi di tempat yang lain, pada saat melihat semen dalam struktur bangunan itu yang digunakan untuk diisi di antar batu itu, itu campuran dari pasir putih, pasir hitam, kemudian semen sendiri. Karena ada juga kadang-kadang di, apa, haci itu, tepuk kapur dicampurkan. Nah, setelah dia disatukan itu tidak terlihat lagi, tuh. Si, si, mana yang pasir hitamnya, pasir putih, kapurnya, semennya sendiri, itu jadi, 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 apa, menyatu dia satu warna. Nah, kita lihat di Gunung Pandang itu yang dikatakan semen hurwahnya, itu berlapis-lapis, seperti lapis legit. Jadi, dari warna paling hitam sebelah luar, kemudian makin kuning, makin segar ke bagian dalam. Nah, di situ juga, saya dapat pengetahuan dari para geolog yang lain, mengatakan, inilah merupakan bentuk dari pelapisan yang namanya disebut dengan pelapisan mengulit bawang. Jadi, semakin dekat dengan batu intinya, semakin segar, semakin terang warnanya, itu makin keluar. Oleh, karena di antar batu, balok-batu Gunung Pandang itu berlapis-lapis seperti ini, kalau penar join itu, batu yang di atas melapuk ke bagian bawah, dan bagian batu yang di bawah melapuk ke bagian atas, itu bertemu dia. Tapi, antara pelapukan batu di atas dan batu di bawah, itu akan dibatasi oleh lapisan warna hitam itu. Dan itu, merupakan, simpulannya adalah yang disebut dengan pelapukan mengulit bawang itu. Dan itu berlapis-lapis. Kalau kita katakan semen, dia satu warna dong. Kesimpulan pembahasan penyebutan akan semen purba yang beredar adalah bahasan para geolog, dikarenakan bahasan tersebut bukan bahasan dari budaya. Sementara para geolog menyebutkan, bahwa lapisan yang berada di antara batuan yang diasumsikan bahan bersifat semen, perkat, atau lem ini sebenarnya adalah proses pelapukan yang disebut pelapukan kulit bawang. Karena semakin keluar, itu makin kering. Semakin ke dalam, kalau kulit bawang itu kan dilepas, semakin segar, makin basah, makin basah, sampai ke bagian intinya. Sementara mengenai umur perkat tersebut yang juga disebut-sebut mencapai 22 ribu, menurut opini dari Pak Lutfi Yondri, disebut tidak masuk akal. Temuan perkat batu tersebut lebih kepada proses alamiah, apalagi menurutnya tidak mungkin, karena 22 ribu tahun yang lalu, manusia belum mengenal konstruksi bangunan, apalagi bisa membuat bahan tersebut. Data 2011 itu saya buktikan di 2012. Apakah betul itu teras-terasambahan? Dan ternyata itu bukan. Itu adalah perilaku masyarakat pada saat mereka membuat teras-teras ring untuk mereka lakukan pertanian di situ. Dan itu tidak menyatu keseluruhan, hanya-hanya spot saja. Dan tidak sepanjang yang digambarkan itu. Sampai jumpa di video selanjutnya.